Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar materi ipa kimia kelas 7 pada pokok bahasan perubahan wujud zat Seperti yang kita ketahui bersama, wujud zat di dunia ini terbagi atas 3 macam bentuk yakni wujud zat padat, wujud zat cair, dan wujud zat gas Dalam keseharian kita, perubahan wujud zat setidaknya ada 2 macam yakni perubahan fisika dan perubahan kimia Perubahan fisika pada dasarnya adalah suatu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat atau sifat yang baru Contohnya saja adalah ketika kita mencampurkan gula yang rasanya manis dengan air maka akan menghasilkan larutan gula yang tentunya rasanya tetap manis Sedangkan perubahan kimia itu sebaliknya Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan zat atau sifat yang baru Contohnya saja adalah ketika kita membakar kayu, maka kayu akan berubah menjadi arang kayu atau abu Sebenarnya masih banyak perbedaan yang mendasar dari perubahan fisika maupun perubahan kimia Untuk lebih jelas memahami tentang perbedaan-perbedaan tersebut, marilah kita mulai pembelajarannya Materi dapat berubah keadaannya menjadi bentuk yang lain dikarenakan sifat yang dimiliki materi itu sendiri Perubahan materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia Perubahan fisika adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud atau ukuran, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru Ciri-ciri perubahan fisika Terjadi perubahan wujud Terjadi perubahan bentuk Persifat reversible atau kembali ke wujud semula Perubahan wujud es yang semula berupa padatan ketika dipanaskan menjadi cair Terlihat bahwa perubahan ini tidak menghasilkan zat baru Karena apabila air didinginkan kembali, maka akan membeku Perubahan kimia merupakan perubahan materi membentuk materi baru Ciri-ciri perubahan kimia Timbul gas Terbentuk endapan Perubahan suhu Perubahan warna Irreversibel atau tidak dapat dengan mudah kembali ke bentuk semula Ketika gula dibakar, maka perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia Karena pada peristiwa ini gula menjadi karamel yang merwarna kecoklatan Selain itu, karamel tidak dapat dikembalikan wujudnya seperti gula kembali Setelah melihat kejadian di atas Dapatkah kamu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan yang terjadi ketika tablet multivitamin berkarbonasi dilarutkan dalam air Menimbulkan gelembung-gelembung udara Perubahan ini termasuk perubahan kimia Karena pada proses perubahan wujud, tablet ini menghasilkan gas atau gelembung udara Pada saat gula dilarutkan, gula yang semula padat menjadi cair Namun tidak dihasilkan perubahan warna, perubahan suhu, gas, maupun zat baru Rasa pada larutan gula tetap sama Dan ketika larutan gula diuapkan kembali Maka akan dihasilkan gula kembali Maka perubahan ini termasuk perubahan fisika Perubahan warna pada indikator kol merah yang semula berwarna ungu Ketika mengenai larutan basah menjadi berwarna kehijauan Merupakan perubahan kimia Karena perubahan ini berkaitan dengan sifat indikator yang sangat spesifik untuk setiap pH larutan Kapur yang semula berukuran besar Tika dihancurkan menjadi serbuk-serbuk putih Merupakan perubahan fisika Karena kapur tersebut tidak berubah menjadi materi baru Hanya berubah ukurannya saja Kampur yang menyuplim merupakan perubahan fisika Kampur berupa padatan dapat menjadi gas Kampur tidak berubah menjadi zat baru Hanya berubah wujudnya menjadi gas Pencampuran antara kedua larutan kalium iodida dan timbel nitrat Menghasilkan endapan kuning Perubahan ini merupakan perubahan kimia Karena terdapat zat baru berupa endapan kuning timbal iodat Kelompokkanlah beberapa peristiwa berikut Sesuai dengan jenis perubahannya pada tabel pengamatan Demikian pembelajaran kita kali ini Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan barukah bagi kita semua Jangan lupa kerjakan soal-soalnya Untuk lebih mematapkan pemahaman kalian tentang materi kita kali ini Akhirnya, usai sudah pembelajaran kita kali ini Tetap belajar di rumah Jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati